Bursa transfer pembalap MotoGP hadir dari rider andalan Honda yakni Mark Marquez yang beri sinyal bakal hijrah dari pabrikan Jepang itu. Terlalu sering crash hingga tak bisa bersaing saat mengarungi MotoGP 2023, Mark Marquez sudah saatnya memikirkan terkait masa depannya. Terlebih pembalap berusia 30 tahun itu masih lapar akan raihan gelar juara di ajang balapan kelas MotoGP. Maka tak heran jika kakak dari Alex Marquez mulai berikan sinyal soal dirinya akan segera hengkang dari timnya itu. Belum pasti akan pindah kemana, kini rider berjuluk The Baby Alien akan menggunakan waktu jeda musim panas MotoGP untuk beristirahat. Saatnya beristirahat, istirahat selama satu setengah bulan ini akan membantu saya dari segala sisi, kata Mark Marquez dilansir Corsi di Moto. Saya telah belajar bahwa Anda tidak dapat memutuskan masa depan Anda atau hal-hal penting ketika Anda berada di posisi ini. Sekarang, pertama-tama, saya harus pulih secara fisik dan mental, katanya menambahkan. Bagi Marquez ini adalah masa tersulit selama berkarir di dunia MotoGP. Sehingga dia perlu mempertimbangkan banyak hal sebelum akhirnya kembali beraksi dengan RC213V miliknya selepas jeda paru musim. Ini adalah masa tersulit dalam karir saya, namun juga yang paling membahagiakan dalam kehidupan pribadi saya. Saya terus percaya bahwa saya bisa melaluinya, ujar Marquez. Sejujurnya, saya tidak bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut saat ini. Saat ini saya harus bernapas dan kemudian kembali ke motor. Untuk saat ini, Marquez akan merubah pendekatannya untuk melihat soal masa depannya. Dia merasa tidak tengah melawan dunia meski dia sendiri adalah seorang petarung untuk mengubah masa depan. Pembalap yang identik dengan nomor 93 di motornya itu juga tidak peduli apa warna tim dan warnanya. Di masa depan dia tetap akan memberikan segalanya untuk bertarung. Saya harus mengubah cara saya melakukan pendekatan. Saya tidak bertarung dengan dunia, tapi saya adalah seorang petarung. Tak peduli apapun warnanya, apapun timnya. Saya akan memberikan segalanya, terang Marquez menegaskan. Sementara itu dari sudut pandang bos Honda, Alberto Puig, dia bak telah memberi restu kepada pembalapnya jika ingin berpisah. Sebab dari kacamata Puig, dia tidak ingin menahan pembalap yang sudah tidak bahagia bersama Honda. Oleh karena itu, terlepas dari adanya kontrak yang mengikat, dia tidak akan menahan Marquez jika ingin pergi dari Honda. Terima kasih. Terima kasih.